Intro Selamat datang di channel Guru IPA Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seorang ilmuwan muslim yang bernama Jabir Ibn Hayyan, yang dikenal sebagai Bapak Kimia. Menurut sejumlah riwayat, Jabir Ibn Hayyan lahir pada tahun 101 Hijriah atau 721 Masehi. Ia lahir di kota Thus, sebagian sejarawan lain menyebut Kufah, sebuah kota kecil di bawah naungan kota Mashhad. Orang tuanya pindah dari Syam yang saat itu sedang mengalami gejolak politik dan ekonomi. Ayahnya bekerja sebagai penjual minyak wangi. Jabir tumbuh besar di kota Thus, sembari membantu orang tuanya menjaga toko parfum. Konon, ia sedikit berbeda dari saudara-saudaranya. Ia lebih memilih untuk melakukan uzlah dan merenung. Ia juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Daya kritisnya sudah muncul sejak kecil. Ia menanyakan hal-hal yang ia lihat tentang esensi sebuah benda dan asal-muasalnya. Ia tanyakan semua hal yang ada di kepalanya kepada orang tua. Karena keterbatasan pengetahuan orang tuanya terkait pertanyaan yang diajukan Jabir, jawaban yang ia dapatkan pun tentu tidak akan memuaskannya. Jabir Ibn Hayyan telah menulis puluhan karya tentang ilmu kimia. Dari mulai yang tipis hingga berjilid tebal. Di antara beberapa judul karya tulis tentang ilmu kimia, antara lain, Aryad Al-Akbar, Al-Mukolat Al-Kubra Fi Ilm As-Sunnah, Al-Ma'rifat Bisunnah Al-Ilahiyah Wal-Hikmah Al-Falsafiyah, dan Al-Arden, dan lain-lain. Kitab An-Nabat, Kitab Al-Hashais, dan Kitab Al-Falahah merupakan karya peninggalan Jabir di bidang ilmu tumbuhan dan pertanian. Jabir Ibn Hayyan adalah imam bagi disiplin ilmu kimia. Kealimannya di bidang ilmu kimia ini menempatkan Jabir sebagai ilmuwan besar yang karya-karyanya tidak hanya menjadi rujukan di dunia Arab, melainkan di Eropa dan belahan dunia lainnya. Tak pelak, karya-karya Jabir pun sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Air keras merupakan larutan asam kuat yang jika mengenai kulit akan menimbulkan efek panas, nyeri hebat, hingga luka bakar. Larutan asam kuat yang termasuk ke dalam golongan air keras antara lain asam sulfat, asam klorida, asam fosfat, dan asam nitrat. Beberapa cairan asam tersebut ditemukan antara abad ke-8 dan 9 oleh seorang ahli kimia bernama Jabir Ibn Hayyan. Jabir kemudian mengembangkan cairan asam untuk melarunkan emas dan kegunaan lainnya. Kumpulan karya Jabir berisi teori utama dan risalah ilmiah yang meliputi kimia, astrologi, kedokteran, instrumen perang, mekanik, dan lain-lain. Disertai penjelasan tambahan mencakup beragam disiplin ilmu dari bahasa hingga filsafat. Kumpulan karya Jabir umum disajikan di Barat Latin dalam satu volume dan terdiri dari lima risalah alkimia. yaitu Suma Perfeksionis Magisteri atau Jumlah Kesempurnaan, The Investige Perfeksionis atau Investigasi Kesempurnaan, The Discovery Veritatis atau Penemuan Veritas, Liber Fornacum atau Book of Furnace, dan Testamentum atau Testament. Suma Perfeksionis Magisteri menjadi karya terpenting dari lima risalah tersebut. Risalah ini terdiri dari dua bagian yang berisi pembahasan mengenai persiapan dan proses kimia, sifat logam, hingga beragam metode dan peralatan laboratorium dalam kimia. Jabir sering disebut sebagai Bapak Kimia karena dalam praktik alkimia ia bereksperimen dan menciptakan berbagai proses dan perangkat laboratorium yang masih digunakan hingga kini. Salah satu peninggalannya adalah Alembic, alat yang membuat proses penyulingan lebih sistematis untuk keperluan eksperimen. Selain itu, Jabir juga membuat deskripsi dari banyak zat dan proses kimia yang sekarang sudah umum. Dari berbagai jenis asam seperti asam klorida dan asam nitrat hingga proses destilasi dan kristalisasi yang menjadi dasar dan teknik kimia hari ini. Jabir Ibn Hayyan juga dikreditkan dengan penemuan berbagai asam termasuk asam sulfat yang dikenal di abad pertengahan sebagai vitriol. Kemudian, dengan menyaring garam, asam sulfat dan sendawa, ia menemukan asam nitrat. Jabir kemudian juga menciptakan aqua regia atau air kerajaan atau air raja dengan menggabungkan asam nitrat dengan asam klorida dalam proporsi tertentu. Aqua regia dapat melarutkan emas dan digunakan untuk mengekstrasi emas dari tanah atau zat lain, memurnikannya serta untuk mengukir emas. Selain itu, Jabir mengembangkan beberapa proses yang membantu atau meningkatkan penyamakan kulit, pewarnaan kain, pembuatan kain tahan air, dan pembuatan baja serta pencegahan-pencegahan oksidasi atau karat. Jabir juga dikreditkan dalam penemuan unsur bismut, antimon, merkuri, oksida, timbal asetat, oksida arsenius, dan cinnabar. Sementara itu, berbagai jenis asam yang ditemukan Jabir kini telah dikembangkan untuk berbagai penggunaan seperti untuk cairan aki, pembuatan pupuk, deterjen, zat pewarna, insektisida, pengering, dan pereaksi di laboratorium hingga bahan peledak. selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.